Muzium sejarah nabi dan peradaban islam akan dibangun di Cimangis Depok bersebelahan dengan Universitas Islam Internasional Indonesia. Untuk menjalankan proyek ini Dewan Masjid Indonesia, Liga Muslim Dunia dan Yayasan Wakaf Assalam telah melakukan penertangan MOU di Jeddah pada Senin 30 September 2019. Pembangunan musium di Indonesia akan mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menyebarkan misi risalah Rasulullah yang penuh dengan akhlak mulia, kedamaian dan kasih sayang. Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa menjelaskan alasan memilih Indonesia. Al-Isa mengatakan, musium yang akan dibangun di Indonesia akan menjadi yang terbesar dunia. Pembangunan musium sejarah nabi dan peradaban Rasul ini pertama kalinya dilakukan di luar Saudi Arabia. Indonesia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap Nabi Muhammad SAW Ujjal Al-Isa. Lebih lanjut dirinya menambahkan, Indonesia sangat layak untuk proyek ini karena memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, menurutnya Islam Indonesia cukup moderat. Indonesia dinilai penuh keberagaman dan toleransi. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Safuruddin mengungkapkan, rencana pembongongan ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Indonesia menganut ajaran wasatiyah Islam atau Islam yang moderat. Maka dengan hadirnya musium sejarah nabi dan peradaban Rasul, akan membawa pesan penting Islam yang sesungguhnya. Ujar Safuruddin yang hadir menggantikan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Saat ini, musium sejarah nabi dan peradaban Rasul hanya dapat ditemui di dua kota besar di Saudi Arabia yaitu Madinah dan Mekah. Musium tersebut berisikan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang ditampilkan dalam wujud visual ataupun benda terkait. Penandatangan MOU atau nota kesepahaman dilakukan di kantor Liga Muslim Dunia Jeddah. Selain Al-Issa dan Safuruddin, turut hadir Ketua Yayasan Wakaf Assalam, Dr. Nasir Az-Zahroni. Terima kasih telah menonton!